selamat pagi saya kaget waktu di kontak untuk hadir disini karena saya masih lektor kalau disini asisten ahli disini guru besar lektor itu disini mendekat ke bawah kalau bapak lihat disini ada pak suharyo saya itu ada disini itu pun kalau karpetnya dibuka baru saya kelihatan saya bukan apa-apa terlebih lagi dengan beberapa kegiatan yang saya lakukan yang melawan, bukan melawan siapa saya juga melawan tapi mencoba membalikkan pola pikir seperti yang seharusnya jadi kurang lebih seperti itu dan pak handrock sudah menjelaskan banyak tentang depository dan saya akan coba sampaikan dalam format yang lain karena pikiran saya ini acak pak bapak tanya saya setengah jam lagi sudah banyak lagi informasi disini saya bahkan tadi sudah menggambar ini isu-isu yang disampaikan oleh pak Andika tadi ya dan yang dijelaskan oleh pak Androck saya gambar dalam satu alamat sebentar lagi saya akan foto saya posting di satu tempat linknya saya sebarkan ada tidak bapak-bapak dan ibu-ibu sekaliannya setiap presentasi melakukan hal itu ada tidak saya tangguh mungkin tidak ada nggak tahu pak Haryo jadi saya selalu melakukan hal-hal seperti ini dan ini blog post ya ini mouse-nya bisa cek jadi ini sudah saya tulis sebagai blog post nanti sore juga dalam perjalanan pulang ke Bandung ini juga sudah akan banyak tambahan nah disini ada beberapa hal umum yang saya sampaikan jadi sains terbuka itu bukan hal baru ini hal lama karena bapak pasti ingat kalimat ini kan apapun agamanya kalau kebetulan muslim pasti ingat kalimat ini ya kan nggak ada alasan yang lain yang lebih rendah dibanding ini ya kan mau bapak ibu itu guru besar mau asisten ahli mau non-jabatan ingat ini dan yang lain bahkan ada seseorang namanya Pak Ismail Wester itu dia di Youtube merekam pendapat dia tentang Al-Quran terkait dengan sains terbuka dan hadis tentang sains terbuka bisa di klik semuanya nah sains terbuka pada semua tahapan jadi yang disampaikan oleh Pak Andika tadi yang yang pertentas di awal jadi terbuka itu saat perencanaan implementasi sampai disemenasi jadi di luar negeri itu sangat biasa proposal itu submit dipublikasikan kalau disini kan disembunyikan ya kan kalau saya saya taruh di blog post jadi semua orang tahu gitu kan jadi saya mencontohkan diri saya sendiri tidak akan bicara orang lain jadi perencanaan itu sudah biasa disubmit kalau istilah kerennya itu pre-registration itu sudah ada juga server yang memuat itu khusus proposal kemudian implementasi jadi short communication makalah-makalah laporan pendek dan lain-lain itu tidak sebaiknya ada apalagi diseminasi makalah di bagian akhir atau laporan di bagian akhir terutama untuk kegiatan yang didanai publik kita semua disini duduk disini didanai publik atau didanai pabrik obat publik Pak enggak ada jawaban lain tolong saya disanggah kalau saya salah didanai oleh publik jadi nama saya mungkin terkenal di suatu tempat nama peneliti yang lain terkenal di suatu tempat itu semua karena didanai publik Pak saya tadi Pak Hendrok menyebut saya tidak berani bilang dosen saya bilang sekarang saya dosen dosen seperti saya Pak Hadyo itu hanya mengambil sedikit benefit dari uang publik yang kami gunakan salah satunya untuk apa untuk naik pangkat sudah itu saja itu benefit kecil yang kita ambil hanya itu Pak enggak ada lagi terus konflik misalnya hasil riset saya ini nanti kalau dipublikasikan dia punya nilai ekonomis nanti ada negara lain yang akan memanfaatkan ini dan seterusnya sekarang saya tanya lebih banyak yang bisa dijual atau tidak hasil riset itu lebih banyak yang tidak bisa dijual untuk pengetahuan umum Pak jadi kenapa suatu aturan diset mengikuti yang sedikit padahal ada banyak disini yang yang harus disebarkan kan begitu itu prinsip sederhana sebenarnya jadi terbuka bukan hanya masalah akses banyak Bapak Ibu disini berpikirkan jurnal saya open access oke itu satu masalah ya kan yang sudah ada solusinya terus yang kedua kenapa kita ya saya dan dosen umumnya disini kita itu kan memiliki bahan baku data kita punya kepala untuk mikir kenapa pada saat publikasi kita itu sangat bergantung kepada jurnal yang mana itu kan hanya packaging kalau di pabrik itu bagian terakhir urusan bungkus kebayang ya jadi Ibu dan Bapak disini kalau tidak tahu dunia dosen saya kasih tahu sekarang kami ini punya bahan baku punya kepala untuk mikir tapi pada saat mempublikasikan itu sangat bergantung kepada sisi satu lagi disini yang bagian bungkus itu adalah jurnal disadari atau tidak diakui atau tidak diucapkan atau tidak itu terjadi aneh kan sesuatu yang modalnya kita tapi tergantung dari pihak lain begitu sepenuhnya bukan setengah-setengah lagi sepenuhnya nanti ada ilustrasinya di bawah nah disini sensor buka di setiap tingkatan sudah dijelaskan oleh Pak Endro bisa dicari itu yang terendah ya kan kemudian bisa diakses level lebih tinggi sedikit lagi kemudian bisa digunakan ulang itu level yang tertinggi jadi kalau saya bisa menerbitkan sesuatu tabel dalam bentuk selain PDF itu saya sudah disini sekarang kan kelakuan peneliti itu ada lingkaran apa ya Pak End? lingkaran setan pada saat saya bikin proposal apa yang saya lakukan? mencari ide mungkin satu tapi pas saya mencari ide saya selalu mengumpat-mumpat mengumpat-mumpat begini misalnya saya lagi searching oh ada peta gitu ya misalnya lokasi bidang saya hidrogeologi kebetulan jadi saya bukan orang data saya orang geologi yang sama sekali tidak tahu dengan masalah data archiving awalnya jadi ada peta misalnya kualitas air tanah di kota Bandung misalnya yang tertayang dalam format JPEG saya bisa apa dengan itu? ya kan? maka saya mengumpat-mumpat ini orang ini kayak nggak rela saja membagikan petanya kan? ya kan? buat shape filenya dibagikan saya cari tabelnya koordinatnya tidak ada jadi saya bisa apa? saya klik satu-satukan saya digit ulang betul ya? saya digit ulang nah kemudian saya analisis pada saat saya publikasi kelakuan saya balik lagi kayak orang itu betul ya Pak Arya? kelakuan saya pada saat mempublikasi baiklah kita orang itu saya publikasikan dalam bentuk PDF petanya dalam bentuk JPEG ya kan? jadi itu lingkaran Pak Tuh lingkaran begitu yang Pak Menteri dan Pak Andika tadi tidak sadari sayangnya sudah keluar nah apa yang terjadi? ini kita itu di saat awal kita ini semua gambar saya orisinal jadi saya menerima undangan untuk datang di rapat yang saya tidak tahu untuk gambar begini siapa tahu membantu jadi ini di hulu sungai katakanlah ini di hulu sungai di bagian sini saya sebagai peneliti itu berteriak bikin proposal mengangkat masalah di masyarakat betul ya? setelah dapat dana saya bekerja nah di akhirnya yang keluar balik lagi cuma sekian dari sekian dalam bentuk apa? ya jurnal tadi yang mana tidak ada orang normal membaca jurnal tidak ada orang normal yang membaca jurnal yang membaca jurnal adalah orang tidak normal yang lain temannya yang nulis saya terus terang agak emosional kalau saya bilang begini karena pikiran ini itu kan sebenarnya sudah lama tahu tapi terus dilakukan jadi agak keliru kalau ibu dan bapak bilang kaum akademik itu adalah kaum yang paling terbuka salah besar pak tradisi kami publikasi itu berasal dari abad ke-16 abad ke-17 diteruskan sampai sekarang di tengah dunia digital yang tinggal klik publish saja semua sudah orang tahu ya nah ini gambar berikut yang kita mau lawan dengan sains terbuka itu adalah gambar horor itu bagaimana di sini orang yang punya modal dimanfaatkan oleh orang itu tolong tunjukkan kepada saya industri apa yang tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk bahan baku tolong tunjukkan kepada saya ada tidak industri apa yang tidak mengeluarkan modal untuk membayar bahan baku ternyata ada dan cuma satu ini tidak ada lagi dan semua infrastruktur turunannya industri turunannya pengindeks itu hanya turunan jadi inilah yang terjadi kita itu menghindari itu kalau pun kita ingin bekerja sama dengan mereka pastikan kita pegang punya kita ya kan sambil kemudian makanya saya juga mendirikan ini tahun 2017 saya cuma bawa satu dan ini juga bekas saya pakai saya mendirikan ini sebagai salah ini server sebagai salah satu media orang untuk bisa mempertahankan hak dia pak karena begitu hak kita dipublish disitu kita harus tanah tangan surat yang kita tidak sadar sebenarnya kita limpahkan milik kita sebagian kecil sebagian besar atau seluruhnya ke mereka ke sini dengan balasan prestis pak gak ada lagi karena layanan mereka itu apa sih hosting server kita bisa melakukan itu melayout siapa sih yang gak bisa microsoft pun melayout makalah dengan cantik gak ada masalah pak jadi satu-satunya yang mereka tawarkan hanya prestis jadi peneliti itu terbiasa supaya ingin diakui dia pakai mercy hanya untuk bisa diakui parkir di mercy parking only sementara masyarakat yang butuh itu ada di halte bis disini pak itu ilustrasi yang paling dekat yang saya bisa bilang nah apa manfaatnya data paper laporan atau apapun bahkan selat presentasi hari ini ini pak tau ini dia bisa terbang gak dalam film tidak bisa tapi kalau dia nonton film apa mungkin dia bisa niru oh saya mungkin bisa pakai balon-balon untuk terbang jadi kita itu selalu begini tidak rela kalau karya kita dipakai orang padahal yang diukur salah satunya apa citasi jadi kelakuan kita sendiri itu melawan ini pak hukum ini justru kalau kita ingin citasinya tinggi maka marketingkan kan begitu kelakuan kita justru sebaliknya sebenarnya kalau memang saya berorientasi ke citasi kelakuan saya sebenarnya tidak mendukung itu dengan data tidak dipublish peta tidak disediakan format mentahnya misalnya kebayang ya ibu bapak ya memang lumit ini tuh makanya saya gak kumuh-kumuh nah sekarang saya juga bersama beberapa rekan saya saya membuat ini rute publikasi ini ini yang sekarang terjadi dan paling banyak dipakai oleh orang Indonesia yang pertama gak tahu kenapa orang Indonesia itu kalau nulis sesuatu inginnya open access modusnya padahal modus open access ini bukan modus yang paling tua justru yang paling tua itu yang berbayar abonnemen seperti koran itu saya gak tahu nah jadi yang pertama adalah jurnal OA ini kalau di klik resolusinya akan lebih baik jurnal OA itu siapa yang membayar institusi ya kan kalau penulisnya gak punya uang kalau penulisnya punya uang ya dia bayar sendiri juga kemudian siapa yang mengeluarkan dana riset pasti negara siapa yang mendapatkan keuntungan jangka pendek mungkin penulis tapi penerbit juga dapet kan begitu ya kan kemudian jangka panjang penerbit juga nah peneliti kan punya umur suatu saat meninggal juga kan kemudian kalau jalur non open access yang memberi dana masih negara riset siapa lagi yang memberikan yang membayar akses untuk pembaca yang membayar langganan universitas untuk membayar science direct misalnya itu kan negara lagi betul ya yang membayar akses untuk pengindeks misalnya popus atau web of science kan negara lagi disini kemudian yang mendapat keuntungan sama lagi pak penerbit atau siapapun yang kita bayar gitu ya nah yang tidak populer itu ini green open access ini yang diceritakan oleh pak Hendro tadi lewat repository jadi sebenarnya masalah hosting masalah server masalah hardware software dan lain-lain itu kita sudah bisa gak ada halangan gitu tapi toh kita masih tetap memilih dua ini coba yang itu jadi serverin pak pak Hendro itu adalah yang ini green open access tapi orang masih memilih yang ini atau yang itu gitu pihak lain justru yang dipercaya ya kan pak jadi ini yang terjadi jadi disini saya simpulkan rute publikasi siapa yang paling banyak mengeluarkan modal siapa negara siapa yang mendapatkan paling banyak keuntungan penerbit penerbit lagi jadi ini judul saya itu lestarikan sains jangan terlantarkan makanya covernya itu tadi berbong-berbong nah ini ilustrasi sedikit ini virus corona yang kemarin ini google trend pak bisa dilihat ini pencarian corona yang ini yang biru yang merah itu SARS yang kuning itu MERS yang HIV itu yang yang ungu itu plat plat itu kalau dibandingkan dengan corona gak ada apa-apa pak padahal kalau ini dihapus yang ungu ini begini banjir jakarta kan orang juga kemudian sangat terpukau dengan grafik ini bagaimana John Hopkins University membuat peta real time penyebaran dari coronavirus padahal modalnya ini apa GIS software akun cloud sama database apa kita gak punya itu punya jadi di satu sisi kita sangat terkagum-kagum dengan ini di sisi lain kita ini pak tadi yang pak dan dia katakan jadi di satu sisi kita terkagum-kagum dengan gambar-gambar seperti ini sementara di saat yang sama selalu ragu atau enggak atau bahkan malas untuk membagikan slide presentasi pak even slide presentasi ya kan secara daring atau meminta panitia gak perlu dia tolong panitia upload ke satu tempat nyuruh aja enggak ini terjadi kemarin seminar coronavirus di ITB saya sudah minta menyediakan diri mana slide-nya saya yang bantu upload 24 jam lebih sekarang tidak ada satu orang pun yang mengirimkan slide kebayang ya pak ini sedikit lagi ini kalau saya pakai database dimensions yang bisa diakses di mana-mana kebetulan nah ini hasilnya pak jadi tentang coronavirus ada sekitar 200 lebih ini fluktuasinya ini tahun 2020 mulai ada kemudian yang menarik adalah ini penyakit menular ada juga yang masih close 157 tapi kurang sedikit bedanya sedikit ada yang sudah open access ya kan mayoritas artikel chapter proceeding preprint jadi mayoritas masih artikel jadi bahkan untuk urusan virus yang mematikan para peneliti itu masih berpikir mau dipublish di mana ya kebayang ya saya ngetik blog ini gak nyampe satu jam dibandingkan harus nunggu jurnal mungkin tiga minggu mungkin satu bulan kalau untuk kasus yang yang sedang mungkin begini ini di bagian akhir saya sertakan ini catatan saya terhadap seminar yang kemarin catatan publiknya juga kalau mau diakses bisa dan ini pun jarang orang melakukan jadi pada saat rapat jarang ada orang yang membuat catatan publik ini saya contohi ini catatan publiknya yang mana saya buka orang untuk bisa memberikan komentar ini ada yang access satu orang yang gini-gini jarang dilakukan jadi akibatnya rapat juga tidak ada dokumentasi sama sekali kan ini dokumentasi publik kurang lebih seperti itu nama saya Erwin saya kerja di biologi di WTB di waktu senggang saya saya menggambar setiap pagi dan saya penggambing hampir setiap hari sejak 2007 saya sebarkan semua yang saya tahu kalau ada dengan tujuan apa kalau ada yang salah segera ada yang mengkoreksi kalau saya benar segera ada yang pakai saya juga nulis makalah kebetulan kalau jurnal-jurnal top menurut orang saya juga kebetulan punya beberapa begitu tidak sebanyak orang lain jadi saya masih mempraktekan visi dan misi saya sebagai dosen sekaligus saya ingin mengubah pemikiran ibu dan bapak sekalian disini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih